Timnas Indonesia sudah dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 setelah Meksiko berhasil mengalahkan Selandia Baru dalam laga terakhir dengan skor 4-0. Kemenangan tersebut membuat Meksiko menggeser posisi Indonesia sebagai peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Meski Indonesia gagal lolos berkat Piala Dunia U17, Indonesia kini menjadi sorotan dunia. Berbagai momen menarik terjadi di dalamnya. Salah satunya adalah kesan pertama pemain Timnas Inggris menjajal meayam asli Indonesia. Untuk itu, tim GL Extra telah merangkum beberapa momen menarik sepanjang babak penyesihan grup Piala Dunia U17. Kondisi mental pemain Timnas Ustai Gagalolos 16 besar Timnas U17 Indonesia dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 seiring kemenangan besar Meksiko atas Selandia Baru. Kemenangan 4-0 Meksiko atas Selandia Baru sekaligus mengubur asal Timnas Indonesia lolos dari babak penyesihan grup Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia gagal mempertahankan satu tempat di kelas main peringkat ketiga terbaik fase grup, usai di kusur Meksiko yang mengoleksi 4 poin. Sementara itu, Arhan Kaka mengaku para pemain mencoba tegar meski tak dipungkiri, rasa sedih tengah melanda seluruh skuad Timnas U17 Indonesia. Meski begitu, Kaka menegaskan jika ia dan teman-temannya tak ingin larut dalam kesedihan dan ingin segera beranjak dari momentum menyedihkan ini. Bagi Kaka, Piala Dunia U17 adalah batu loncatan bagi para pemain untuk terus berkembang dan mengasah kemampuan bermain sepak bola. Tujuannya jelas agar semua pemain lebih berkembang di masa mendatang dan menuai hasil yang lebih baik dari Piala Dunia U17 2023. Latih Inggris kagum dengan atmosfer fans Indonesia Pelatih tim Inggris Ryan Carey terkesan dengan atmosfer para pendukung yang datang di Jakarta International Stadium selama penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. The Young Lions melakoni tiga pertandingan penyisian grup C DJs. Hasilnya tak cukup mengecewakan. Mereka berada di salah satu grup kuat. Inggris mampu keluar sebagai juara grup usai memenangkan dua pertandingan dan satu kali kekalahan. Sementara itu mantan pemain Arsenal itu mengungkapkan jika anak asuhnya mendapat energi lebih melalui dukungan para supporter Indonesia yang fantastis. Menjalani tiga pertandingan di Gis sangat mengesankan. Atmosfernya sangat hebat. Kami sangat menikmati tampil di sini. Ungkap Ryan Carey Pemain Inggris suka mie ayam Kapten Manchester United U18 sekaligus pemain timnas U17 Inggris Finlay McAllister mengaku sudah mencoba makanan Indonesia, yaitu mie ayam. Seperti kita ketahui, Finlay McAllister menjadi satu-satunya pemain Manchester United yang membela timnas U17 Inggris di Piala Dunia U17 2023. Finlay McAllister telah membantu timnas U17 Inggris tampil di penyesihan grup C di Piala Dunia U17 2023. Bahkan timnas U17 Inggris memastikan diri keluar sebagai juara grup C dengan mengemas enam poin dari tiga laga yang dilakoninya. Selama di Indonesia, pemain Manchester United muda ini berbagi pengalamannya. Timnas U17 Inggris memang sudah ada di Indonesia sebelum Piala Dunia U17 2023 bergulir. Pemain berusia 17 tahun ini mengatakan bahwa orang Indonesia sangat baik di sini, walaupun untuk cuacanya memang sangat panas dibandingkan dengan Inggris. Selama berada di Indonesia, ia mengaku senang karena orang-orangnya sangat ramah. Pengalaman tak bisa dipercaya. Ini sangat jauh dari rumah. Anda tahu, di sini juga sangat panas dibandingkan dengan Inggris. Tetapi orang-orangnya sangat baik, ungkap Finlay McAllister. Kapten Manchester United U18 itu bahkan mengaku telah mencoba beberapa makanan Indonesia. Selama berada di Indonesia, ia memang mengaku belum mencoba banyak makanan. Namun McAllister mengaku sudah mencicipi beberapa menu makanan. Salah satu makanan yang sudah ia coba yakni mie ayam. Pemain U17 Inggris ini mengaku menikmati mie ayam dan bilang rasanya cukup unik. Ya, saya sudah coba makanan Indonesia. Anda tahu? Mie dengan ayam. Dan makanan seperti makanan Korea di Indonesia. Daging sapi? Saya tidak tahu pasti. Namun banyak bumbu seperti di Korea Selatan. Tutup Finlay McAllister. Jalak Harupat Mendunia Timnas U17 Jerman yang dipastikan lolos ke bebak 16 besar itu bakal kembali bermain di Stadion Si Jalak Harupat. Menanggapi hal ini, ternyata Christian Wook mengaku bahwa ia memang lebih suka bermain di Bandung. Pelatih berusia 50 tahun tersebut mengaku lebih senang bermain di Bandung dibanding Jakarta. Untuk itu, secara tidak langsung mereka lebih senang main di Stadion Si Jalak Harupat dibanding Digis. Sebenarnya terkait ini bukan kepada stadionya. Namun Christian Wook mengaku lebih suka main di Bandung. Hal ini karena suhu di Bandung lebih bersahabat dengan pemain Timnas U17 Jerman alih-alih di Jakarta. Menurutnya hal ini karena Jakarta lebih panas cuacanya. Kembali ke Bandung. Itu sangat bagus karena di sana tidak panas seperti di Jakarta. Ungkap Christian Wook dikutip dari Bola Sport. Secara keseluruhan penyelenggaraan, Biala Dunia U17 di Indonesia menjadi ajang yang paling berkesan dalam sejarah. Bukan hanya untuk Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga bagi peserta, penggemar, dan perkembangan sepat bola global. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, dukungan masyarakat yang besar, dan peluang untuk mendapatkan pengalaman berharga, Biala Dunia U17 2023 di Indonesia dipastikan akan menjadi turnamen yang akan dikenang dan dianggap istimewa. Terima kasih telah menonton!